Halo guys, it's Divya. Welcome to my channel. So, kali ini aku mau ngasih tau gimana cara lip care rutin aku sekaligus nge-review produk yang emang udah aku coba selama sekitar 1 bulanan. Kalau kalian follow aku di Instagram, kalian pasti tau, aku udah sering banget kayak ngasih sneak peek gitu, karena memang aku lagi nyoba kira-kira gimana hasilnya setelah aku 1 bulan rutin pake 1 rangkaian khusus buat di bagian bibir aja. Nah, selama 1 bulan ini aku pake lip products dari Noera. Jadi ini lengkap, ada lip scrub-nya, ada lip balm, sama ada lip serum-nya. Aku tuh jarang banget ngeliat ada brand yang kayak ngeluarin 1 rangkaian lengkap khusus untuk perawatan bibir, terutama dari brand lokal. Jadi aku seneng banget, maksudnya kalau memang ini dibuat dari 1 brand, harusnya kan kayak bener-bener meng-concrete each other gitu ya. Nah, sebelum nge-share gimana cara lip rutin aku, aku mau nunjukin dulu bibir aku. Ini tanpa pake apa-apa sama sekali, jadi ini udah sore. Aku dari pagi belum pake lip balm ataupun lip serum sama sekali. Pokoknya bener-bener belum pake apa-apa. Tapi, tapi, tapi kalian bisa liat ini tidak kering sama sekali. Maksudnya gak kena monstruos juga, cuma gak yang berasa gak enak, kering, pandus gitu. Sebenernya basically bibir aku tuh bukan jenis bibir yang ada warna hitamnya, tapi lebih kepucat, gak ada warnanya sama sekali. Dan memang bibir aku gak pernah yang sampe pecah-pecah kering banget tuh, gak pernah. Nah, aku bakal taruh foto before, sebelum aku coba liker dari Noera. Nah, ini setelah satu bulan, tapi belum pake produknya sama sekali. Yang sangat amat aku notice adalah pastinya ada perubahan warna. Biarpun memang gak jadi yang kayak bener-bener pink banget. Aku juga ngerasa itu gak natural ya, kalau aku coba suatu lip care terus mendadak bisa jadi bener-bener pink banget. Dan somehow, ini beneran gak kering sama sekali, padahal seharian belum pake produk apa-apa. Biasanya tuh aku gak mungkin banget setelah mandi gak pake lip balm. Karena langsung berasa banget bibir keringnya, terutama kalau kayak abis sikat gigi tuh berasa banget kena air. So, aku sudah terbukti selama satu bulan aku coba si lip care dari Noera ini. Tapi kembali lagi, kondisi kulit bibir orang tuh beda-beda. Kalau mungkin ada dari kalian yang memang warna bibirnya tuh terhitung gelap, mungkin butuh waktu lebih lama untuk bisa sampe ada warna pink atau cerahnya gitu. Plus banyak juga pengaruh atau faktor luar, kenapa warna bibir kita tuh bisa hitam atau kayak pucat gak ada warnanya tuh memang banyak banget. Alright, so sekarang aku bakal langsung ngasih tau aja gimana cara lip care rutin aku, sekaligus nge-review satu-satu produknya. Alright, pertama aku mau pake watermelon lip scrub. Sesuai namanya, si watermelon lip scrub ini ada ekstrak watermelon-nya. Dan emang wangi semangka. Jujur wanginya enak banget ya. Selain ada watermelon ekstraknya, dia juga ada coconut oil, honey, sama vitamin E. Aku yakin masih banyak diantara kalian yang jarang banget lip scrub, karena dulu aku pun begitu juga. Padahal sebenernya lip scrub itu sangat amat penting, karena dia bisa bantu untuk ngangkat sel kulit mati, jadi ngebalikin kayak kelembutan di kulit kita dan ngebalikin warnanya juga biar cerah. Plus, kalau kita pake banyak kandungan yang bagus untuk bibir, jadi juga bisa nge-nutrisi gitu loh. Aku sangat amat pikir tentang lip scrub, terutama yang memang bener-bener dari gula-gula gitu, karena banyak banget yang beneran dari kayak gula pasir kasar gede gitu. Dan jujur, itu malah nggak bagus sebenernya untuk bibir. Terlalu kasar jadinya, malah kayak bisa bikin bibir kayak lukar atau iritasi gitu. Nah kebetulan si watermelon lip scrub ini gulanya sangat amat halus. Dan ini tuh kalau kalian liat tubenya, bukan sekadar kayak butiran gula, ini tuh kayak ada gel liquidnya gitu, dan itu adalah watermelon extract. Ini bisa aku ngambil pake spatula kecil gitu. Aku sih lebih suka aku aduk dulu biasanya. Sekarang keliatannya berantakan, tapi kalian bisa liat nggak sih tuh? Bulirannya bener-bener kecil banget, dan ini dari tadi aku gosok, lumayan kenceng, nggak sakit sama sekali. Next, aku mau pake watermelon moisturizing lip balm. Nah buat lip balm-nya juga Noira masih pake watermelon extract, yang bisa ngebantu buat melembabkan dan mencerahkan bibir. Plus ini juga ada coconut oil, biswike, sama vitamin E-nya. Mungkin beberapa dari kalian langsung kaget gitu ngeliat warnanya merah, karena kan ini memang masih pake si watermelon extract yang warna merah gitu ya. Tapi tenang aja, ini nggak bakal jadiin kayak lip balm warna merah-merah darah gitu. Nggak, ini warnanya tuh tipis banget. Cuma karena memang dia adanya di tube, jadi pakenya either pake jari atau pake kuas, cuma sih aku biasanya pake si spatula-nya ini juga. Nah selain melembabin dan mencerahkan, dia juga bisa bantu buat nyembuhin bibir yang kayak pecah-pecah atau kering gitu loh. Tuh liat kan warnanya nggak semerah pas tadi di tube-nya yang bener-bener merah banget gini. Malah aku suka kesannya kayak bibir-bibir yang apa sih, abisulan bibir gitu ya merahnya ya. Kalau dari formula-nya aku suka, jatuhnya bener-bener gel yang ringan, tipis gitu. Ini nggak yang berasa lengket sama sekali, justru malah lama-lama di bibir kesannya kayak pake lip oil karena udah lebih meleleh gitu. Bahkan menurut aku karena dia ada tin warnanya kayak gini, ini tuh bisa dipake buat kayak no makeup-makeup look atau kalau kalian lagi pengen dandan natural kayak aku sekarang gini. Ini kan udah cakep kan pake gini aja gitu loh, tanpa perlu pake additional lipstick atau lip cream dan sebagainya gitu, cukup gini aja. Alright, terakhirnya aku mau pake Vita Lip Serum. Ini sebenernya yang udah sering banget aku pake di Instagram, tapi aku diem-diem ke kalian. Jadi sebenernya kayaknya menurut aku ya, dari yang aku liat dari setahun belakangan tuh lagi lumayan banyak banget yang launch either lip serum atau kayak lip oil gitu. Tapi hampir tidak ada yang aku suka, karena rata-rata ngasih warna bibir pink, yang pinknya tuh apa ya, terlalu pink banget gitu, jadi malah kayak nggak natural. Dan si Vita Lip Serum ini ngasih warna pink, tapi super-duper natural, jadi nggak lebay sama sekali kayak seolah-olah bibir kalian yang memang cerah alami gitu aja. Kandungan utama dari Vita Lip Serum ini, Vitamin E sama Sweet Almond Oil. Nah, kegunaannya bisa membantu mencerahkan bibir, jadi ngebalikin warna bibir ke warna semula lebih cerah dibandingkan warna kusam gitu. Terus juga bisa membantu jaga kelembapan, dan dia juga bisa membantu mencegah penggelapan bibir akibat ngerokok atau sering banget pake lip cream atau lipstick gitu, pokoknya penggunaan lip products gitu. Dari packagingnya aku suka banget, gemes banget, ini kayak mini gitu, terus warna baby pink, simple. Di bawah-bawah tuh enak banget. Aku sebenernya belakangan kalau lagi nggak dandan sama sekali, kalau perpergian biasa kan pake masker ya, aku kayak nggak perlu dandan gitu. Aku palingan menurutnya cuma pake si lab serumnya ini. Dan sebenernya dibandingkan lip balmnya, biasanya aku tuh kalau pake lip balmnya di pagi atau malam hari pas sebelum tidur. Nah, untuk daily, kayak kalau perlu untuk siang-siang, atau pokoknya di antara pagi dan malam itu untuk aku ngelembapin bibir, aku sebenernya lebih prefer untuk pake si lip serumnya ini, karena kan dia juga ngasih tin warna pink. Kalau kalian mau pake si lip serumnya ini setelah lip balm, boleh aja. Cuma aku pribadi lebih prefer untuk pakenya terpisah, jadi either lagi mau pake lip balm atau pake lip serumnya, karena kan formula keduanya beda. Jadi selain sebagai lip serum, dia juga sebenernya bisa sebagai lip tint gitu, karena kan dia ngasih tin warna pink, dan juga bisa jadi kayak lip gloss. Karena sebenernya ini nggak formula kayak oil gitu, bukan kayak lip oil pada umumnya, tapi agak sedikit lebih ke apa ya, gel gitu sih menurut aku. Tuh, warnanya natural banget kan. Ini mau kalian diemin berapa lamapun, dia nggak bakal warnanya tuh makin jadi pink menor gitu. Nggak, pokoknya warnanya tetep bakal pink natural kayak gini. Dan aku super-duper rekomendasiin buat kalian yang suka pake kayak lip gloss bening gitu, karena aku tau banyak yang suka kayak gitu, dibandingkan kalian pake lip gloss yang mungkin nggak ada benefit bagus untuk bibir kalian, mending kalian pake kayak lip serum gini aja gitu kan. Jadi kan sebenernya ini kesannya kayak pake lip gloss, tapi ngebantu ngerawat bibir. So, tadi adalah lip care rutin aku, sekaligus review dari produk-produk lip care-nya Noera. Nah, kalau ditanya favorit aku yang mana? Favorit aku pertama ada si lip scrub-nya, karena super-duper lembut. Pokoknya lip scrub terlembut yang pernah aku coba. Dan yang kedua si lip serum-nya, karena bener ngerasa ngerawat bibir, enak untuk dipake daily sebagai pengganti lip tint sehari-hari gitu. Plus, warnanya lebih ke pink natural, bukan yang pink menor gitu. So, that is all for today's video. If you like this video, please give me a thumbs up. Kalau kalian nggak mau kelewatan video selanjutnya dari aku, silahkan klik subscribe di bawah. Thank you guys for watching, and I'll see you guys in my next video. Bye-bye!